Lapor, upacara pembukaan dikat Kapas City Building, angkatan ketiga, tahun 2018, siap dimoleh. Lanjutkan. Lanjutkan. Selama dua hari menyelenggarakan Kapas City Building yang diikuti oleh seluruh pegawai pusdiklat, terutama trainer, para pengajar, TU, dan lain-lain. Mereka menjalani beberapa game-game antara lain, rappling, pinball, dan macam-macam game sampai sebanyak 13 item. Kami hari ini di pos 1 mengikuti permainan namanya rappling. Ini permainan kita menurun jembatan dengan media tali. Turun luncur nih dari jembatan yang ada di atas ini. Dengan ketinggian turun di 20 meter. Di depan waduk jati luhur, merosot ya dari atas jembatan turun ke bawah. Tujuan daripada permainan rifting, pelatih mental. Kalau tercipta mental yang kuat, tentunya dalam bekerja dia akan tidak mudah menyerah. Pada saat permainan rifting, para peserta akan dibekali dengan peralatan-peralatan yang menurut standar untuk keamanan. Di situ ada tali webbing dan juga ada untuk peluncuran termasuk juga sarung tangan. Kano ini sejenis perahu yang memang dikendalikan oleh sedikit orang ya. Dalam hal ini dua orang. Dan ini enak ya, menarik untuk mengendalikan, karena ada target ya, tujuan. Sehingga kita bisa mencapai target itu dengan mengendalikan kondisi kita, emosi kita. Jadi manfaat kano ini sendiri, sebetulnya ada juga dari emosi kita ya. Karena di target waktu. Kalau waktu itu 20 menit misalnya, harus mengendalikan dua titik yang begitu jauh. Sehingga bagaimana caranya, itu bisa terpenuhi dengan arah yang sudah ditentukan. Kembali ke titik awal. Jadi dibawa kita nanti ke pekerjaan. Itu juga target-target dari pimpinan. Seperti itu. Game Paper Spool ini rasanya senang sekali happy. Dari pertama niatnya memang mental dulu. Dalam game Paper Spool ini, membikin dig the gun. Tapi dari tim, memberikan semangat untuk bisa menyampai bola. Manfaat dari Paper Spool ini membuat kita bisa menjadi teamwork. Intinya, apapun kita tetap semangat, tetap kebersamaan. Nah, terus! Nah, terus! Nah, baik. Tahap berikutnya, cara memastikan ke mana, arah berapa derajat saya harus berjalan. Terima kasih telah menonton! Hari kedua, terus saja aplikasi dari penentuan titik koordinat. Kita coba lagi di danau, di jati luhur ini. Kita mendayung, kita mencarikan titik-titik koordinat yang telah ditentukan. Di mana kita harus mendarat. Setelah mendarat, kita harus lagi naik gunung dengan jalan kaki yang luar biasa. Menurut saya, kita harus menyiapkan tenaga ekstra dalam pelatihan kemes di balding ini. Terima kasih telah menonton! Yang menarik adalah, seluruh peserta merasa puas bisa naik gunung. Karena selama ini, pegawai kami di Bustiklat Kereta Api, baik yang level pelaksana maupun level manajemen, top manajemen, semua di sini akhirnya bisa bersatu, pertama. Yang kedua, para pegawai kami yang selama ini yang merasa tua, ah, nggak bakalan kami nggak bisa melaksanakan naik gunung. Ternyata mereka semua mampu. Selamat kami, setelah melaksanakan kapasiti building ini, kerjasama tim untuk seluruh pegawai akan lebih terbentuk lagi, dan fisik mereka lebih kuat lagi dalam menghadapi berbagai macam tugas yang diberikan oleh kereta.